Intro Anda menyaksikan Newsar Nasional Powered by SIPBOS Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Nini Setiao menjumpai Anda dalam Newsar hari ini. Sejumlah berita penting telah kita siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Detik-detik menegangkan terjadi saat tim Basarnas Marado melakukan penyelamatan terhadap penjaga rakit yang terombak. Inilah titik-detik terakhir orang pemuda terjadi ke laut bersama motornya saat berkembara. Dan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Kamis 8 April lalu. Basarnas Bengkulu berhasil menemukan korban yakni Nud. Basarnas Bidang kembali berhasil menemukan korban yakni efeksi. Jika bakal teman-teman yang tidak mahasiskan sekitar 10 bulan yang tidak menemukan. Pemirsa, berikut berita yang telah kami siapkan. Inilah detik-detik terakhir seorang pemuda terjatuh ke laut bersama motornya saat berkendara di pemecah ombak 3 Pantai Teluk Penyucilacap pada Minggu 11 April lalu. Korban bernama Anja Sasari warga desa Panjalu Ciamis tercebur diduga terpeleset dari motornya saat hendak bersuap foto. Ketika dengan kejadian awal, informasi dari saudara Anjas Asri yang tenggelam di Pantai Teluk Penyucilacap pada pukul 06.15 bagian barat oleh yang melaporan oleh Pak Eman, Melayang Celacap, bahwa langsung kita mengambil aksi pada pukul 06.15, kita melaksanakan Pak Kota yang menyiapkan semua peralatan dan personel langsung melaksanakan telegen dan langsung turun ke lapangan untuk mendaklanjutan dari laporan Pak Eman Melayang Celacap. Untuk upaya pencari gimana, Dan? Untuk upaya pencarian yang kita lakukan, Karena dari kantor penjagaan penolongan jelajah ke lokasi itu adalah 2 km kurang lebih 6 menit yang kita tepuh di gambar di lokasi. Kita sampai di lokasi melaksanakan penyelaman oleh anggota kita dan alhamdulillah sampai di lokasi. Dan setelah kita cek melaksanakan penyelaman langsung ditemukan kompat di lokasi kejadian. Untuk upaya penemuan itu dengan cara penyelaman? Ya, untuk penemuan itu kita laksanakan dengan penyelaman. Karena kita melihat sudah ada ombak harus di lokasi terbut masih tenang demikian. Oke, berarti untuk secara resmi sudah ditutup? Baik, untuk korban karena sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia langsung di evakuasi ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Celacap. Dan korban langsung kita serahkan kepada keluarga korban nantinya. Karena keluarga korban itu asalnya dari Ciamis, kebupaten Pak Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan hal tersebut, kita semua unsur yang terlibat setelah kita kembalikan satuannya masing-masing. Dan untuk prasisar dinyatakan di kondisi perimedian. Untuk data korban itu namanya Anjas Asari. Umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, itu alamatnya Ciamis Provinsi Jawa Barat. Inyoman Sida Karya selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Celacap menginfokan setelah tim melaksanakan penyelaman oleh Reskwer Basarnas. Dengan kedalaman 6 meter, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Nini Setio mewartakan. Detik-detik menegangkan terjadi saat tim Basarnas Manado melakukan penyelamatan terhadap penjaga rakit yang terombang ambing di perairan Pulau Sangihe akibat diterjang badai Siklon Tropi Surigai Senin 19 April lalu. Korban bernama Indra Saibulan warga desa Mahong berhasil dievakuasi pada selasa 02.25 Wita Dini Hari. Tim Basarnas Manado menerima informasi terkait dengan korban yang terombang ambing di rakit di perairan Sanguna. Tantor Sar Manado memerintahkan pos Tahuna untuk melaksanakan operasi SAR dan berkoordinasi dengan potensi SAR dan menggunakan alut utama potensi SAR untuk melaksanakan proses evakuasi. Kemudian pada pukul 02.25 korban berhasil ditemukan dan evakuasi dan diperangkatkan menuju pelabuhan Tahuna dengan kapal dari potensi tersebut untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dan kemudian dari pihak potensi SAR melaksanakan proses pengecekan kesehatan terhadap korban tersebut untuk diserahkan ke pihak keluarga. Terakhir Pak, dengan ada badai untuk himbauan kepada masyarakat Sulawesi Utara yang tinggal di pesisir pantai. Baik, para seluruh masyarakat yang ada di pesisir pantai, di pulau, pada kondisi cuaca ekstrim seperti ini, kami mohon untuk tidak melaut. Kalau sudah posisi atau laporan dari BMKJ, cuaca sudah ekstrim, apalagi di perairan Sangiher, Kepulauan Tahuna. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Suhri N.N. Sinagih, Terima kasih kepada Bapak Sanar dan Kantor Selandar, BPPBD, KE, Kanon Umun, Pemerintah Sangiher dan seluruh masyarakat Sangiher, serta KC yang sudah mendapatkan saya dan menjemput saya diragih. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Suhri N.N. Sinagih mengatakan korban dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum diserahkan kepada keluarga korban. Nini Ksetio mewartakan. Lantaran perahu mati mesin, tiga pemancing tertahan dan terombang ambing di perairan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Pada Kamis 8 April lalu, korban berjumlah tiga orang berhasil diselamatkan oleh tim Reskyu Basarnas Palu bersama unsur Sargabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada pukul 03.40 kami terima berita dari keluarga korban atas nama Jabir, bahwa tiga keluarganya yang saat memaci di perairan Banggai mengalami kerusakan pada kapal atau karena cuaca. Dan saat ini korban atas nama Hamid, 17 tahun, ada Abdul Safar, 18 tahun, dan juga ada Gilman, yang 17 tahun. Dan Alhamdulillah pada pukul 04.40 kami langsung melakukan intercept atau evakuasi di LKP Dan pada pukul 04.30 juga teman-teman tiba di lokasi dan langsung juga memepukasi dan membawanya di pelabuhan lalu Tepatnya di KMP Sarbisma Dan pada 05.30 kita melaksanakan geografi langsung melakukan operasi ini dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu melalui Kasupsi Operasi dan Siaga Andi Sultan mengatakan bahwa seluruh korban telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat di tiga nautical mile dari pelabuhan Lalong Selanjutnya ketiga korban diserahkan ke pihak keluarga Nini Setio mewartakan Basarnas Bengkulu berhasil menemukan korban yakni Nurmansyah yang dinyatakan hilang di perairan Pulau Baai Bengkulu pada 22 April lalu Korban diketahui hilang saat perahu motor yang ditumpanginya terbalik karena dihantam ombak 5 info pada pukul 09.15 dari tim Sargabungan di lapangan bahwa korban atas nama Nurmansyah umur 33 tahun telah diketemukan di RKP posisinya dengan keadaan meninggal dunia untuk saat ini korban telah kita evakuasi dan juga telah kita bawa ke pukul kemas dan rumah duka untuk unsur-unsur yang terlibat di operasi Sargabungan TNI, Polri, Polairun, Nelayan dan para potensi Sargabungan di lapangan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu melalui kasupsi operasi dan siaga Julhendra mengatakan bahwa korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan langsung dievakuasi ke puskesmas Pulau Baai, Kota Bengkulu Nini Setio mewartakan Basarnas Medan kembali berhasil menemukan korban yakni efendi si jabat remaja 16 tahun yang hanyu terseret arus Sungai Ular Serdang Bedagai, Sumatra Utara pada Jumat 16 April lalu Proses pencarian dilakukan selama 3 hari yang akhirnya korban ditemukan 1,5 km dari titik awal hilangnya korban Di Mansur pada jam 12.30 golok bahwa telah terjadi KMM pada pukul 09.00 golok Tepatnya di Sungai Ular, Desa Simpang 3, Pekan Kecamatan, Perbaungan, Kabupaten Sergei Kronologis korban hanyut saat mandi-mandi hingga terbawa arus Selamat siang pimpinan, ingin dilaporkan pada hari ini 18 April 2021, Bisa Kabupaten telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban Atas nama bangga kesempatan di jabat 16 tahun Lagi-lagi dalam kondisi meninggal dunia Selanjutnya korban kita serahkan kepada keluarga Terima kasih, selamat siang Kepala Basarnas Medan melalui dan tim Jiko Purba lebih lanjut menyebutkan bahwa Korban diketahui hilang saat mandi bersama 8 rekannya di bantaran Sungai Ular, Desa Simpang 3, Pekan Korban ditemukan meninggal dunia dan jasadnya telah diserahkan ke pihak keluarga Ninik Setio mewartakan Lantaran cuaca buruk, 4 orang pemancing terombang ambing di perairan Teluk Balikpapan pada 8 April lalu Hujan beras dan angin kencang menjadi detik-detik menegangkan saat Basarnas Balikpapan melakukan evakuasi terhadap 4 korban tersebut Diinformasikan pada pukul 00.40 telah informasi dari warga Bahwa melakukan 4 rekannya yang merasakan mancing sejak malam hari tadi Mengalami laka kapal di perairan Balikpapan Tepatnya di perairan daerah Sepinggan, Auri dan daerah Bandara 4 korban ini mengalami patah mesin, eh patah setir dan mesin akibat angin kencang Yang menerpa Balikpapan sejak pukul 22 malam ini tadi Akibatnya mereka terbang ambing selama beberapa waktu Dan kemudian berhasil diserahkan pada pukul 01.30 hari tadi ini Oleh tim Basarnas Balikpapan Untuk kemudian mereka di evakuasi menuju ke pinggir tapi pantai di perairan Sepinggan Dan untuk dikembalikan kepada pihak keluarga Demikian, Om Profesor jatuh akan ditutup dan selamat dan selamat Demikian sebagai informasi Selamat malam Pak, namanya siapa? Jumatnya Jumatnya, dari mana Pak? Dari Sepinggan Sepinggan ya RT berapa? RT 19 RT 19 Kenapa tadi Pak kejadiannya? Di mancing Terus tiba-tiba kena badai Dari kemudi mesin gak mau hidup Kemudi patah Kemudi patah mesin gak mau hidup Pak ya Jadi Bapak Jumain tinggal di Sepinggan RT 19 Sepinggan Pak ya Ya berapa orang Pak penumpangnya? Empat semua Pak Empat semua Pak ya Jadi sudah selamat Pak ya Ya Alhamdulillah, terima kasih Oktavianto selaku kasih siaga dan operasi Basarnas Balikpapan menyatakan Bahwa kapal mengalami patah kemudi dan mati mesin Sekitar pukul 01.30 Wita Unsur Sargabungan berhasil mengevakuasi keempat korban dalam keadaan selamat Dining Sentio, mewartakan Indra, seorang nelayan warga Marga Giri Dinyatakan hilang di perairan kawasan PLTU 2 Labuan Banten Korban dilaporkan hilang setelah dua hari tanpa kabar setelah pamit kepada keluarga untuk melaut pada 13 April lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita telah melaksanakan operasi SAR hari pertama terhadap nelayan yang hilang di perairan Labuan Kabupaten Pantikpulat Pencarian telah dilaksanakan sejak tadi pagi Sampai dengan sore hari ini pukul 17.30 Namun hasil masih mungkin Korban atas nama Indra, usia 32 tahun Laki-laki Dengan alamat di Desa Labuan ini masih belum bisa diketemukan Ada pun unsur SAR gabungan yang terlibat hari ini Bapak pencarian Dari Paket Pencarian di Kawasan Banten Dari Lanal Banten Dari Pol Air Kongres Pantikpulat Dari Bimbingai Kawasan Bantikpulat Dan juga dari Bapak Pencarian Dari Paket Pencarian di Kawasan Banten Radius pencarian hari ini Terlaksanakan kurang lebih seperti dimana kita bermain Namun hasil masih mungkin Direncanakan untuk kita laksanakan pencarian kembali Esok hari Mulai pukul 07.00 16 April 2021 Demikian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Basarnas Pangkal Pinang langsung bergegas melakukan pencarian Setelah menerima laporan adanya orang hilang Korban bernama Noval remaja 15 tahun Terjatuh saat memancing di muara jembatan Mas Kepulauan Bangka Belitung 23 April lalu Kator saat Pangkal Pinang Atau Basarnas Pangkal Pinang hari ini pada hari Jumat Sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Pelembaran Menerima informasi Memisimaikan manusia Satu orang yang tenggelam Di perairan jembatan emas Informasi ini diterima dari Ibu Gusti Yang melaporkan ke Kator saat Pangkal Pinang Dari koronolis kejadian Diketahui bahwa Satu orang anak yang Ikut memancing bersama orang buahnya Pada saat memancing Tiba-tiba terjatuh Ke lautan dan Ke bawah arus Dan tenggelam Sampai dasar ini belum ditemukan Menampil informasi tersebut Kator saat Pangkal Pinang Segera melakukan Big Respon Dengan menggerakkan Big Rescue Berikut peralatan Ke lokasi kejadian Dan sampai saat ini Di lokasi kejadian Masih dilakukan Pencarian Dengan menggunakan Raukaret Maupun T-Rider Atau RIG Yang diberiki oleh Kator saat Pangkal Pinang Maupun dari potensi Satu lainnya Atau misasi lembaga lainnya Seperti BPPD Ini dapat kami sampaikan Untuk informasi Update perkembangan Dari kondisi Pembaikan manusia Seseorang anak yang tenggelam Di perairan Sekitar jembatan emas Buatkan Pakal Pinang Pukul 12.50 Di sekitar mana? Di sekitar mana? Di sekitar yang kita penyisiran Buat karyanya Setelah penemuan korban ini Setelah ditemukan dulu Setelah kita laksanakan Fazli Selaku Kepala Basarnas Pangkal Pinang Menyatakan Upaya pencarian Bersama unsur Sargabungan Membuangkan hasil Dengan ditemukannya Korban kurang lebih 4 meter Dari titik Duga awal Dalam kondisi Tidak bernyawa Setelah tenggelam Dua hari Edi Sedil Muartakan Sempat hilang Edi Seorang nelayan Ditemukan selamat Di perairan Leba-Leba Tumeroddo Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Pada selasa 27 April lalu Korban ditemukan Setelah dinyatakan Hilang selama Dua hari Bagaimana Pak Kronologis kejadian Nelayan hilang Yang di perairan Majene Baik Terima kasih Pak Sesuai informasi Yang kami terima Dari Bapak Silahudin Beliau adalah Kepala Bidang Kedaruratan BPPD Majene Bahwa Korban Melakukan Melakukan Atau mencari Ikan ke laut Pada pukul 02.00 Dini hari Nah pada saat Melakukan perjalanan Pulang Kembali Ke darat Atau ke rumah Dalam perjalanan Dihadang Dengan cuaca Ekstrim Sehingga Mendapatkan Suatu Gendala Dalam perjalanannya Namun Setelah itu Rekannya Salah satu rekannya Telah kembali Ke darat Dengan selamat Pada pukul 16.00 Sampai Dengan laporan Ini Bapak Korban Belum Kembali Sehingga Kita Nyatakan Bapak Korban Belum Kembali Dari Menau Kami Telah Menurutkan Tim Pada Malam Hari Ini Yaitu Pada Tenggu Sampai 23 47 Menit Waktu Indonesia Tengah Semoga Korban Dapat Segera Kita Terbuka Demikian Terima kasih Selanjutnya Pada Pukul 12.00 Kami terima Informasi Tim Sargabungan Bahwa Korban Atas Nama Edy Umur 41 Tahun Itu Telah Dievakuasi Oleh KLM Cahaya Putri Itu Di Perairan Pulau Balak-Balakang Lebih tepatnya Dua Notical Mill Arah Utara Pulau Balak-Balakang Kemudian Dievakuasi Naik ke Kapal KLM Cahaya Putri Dan Dievakuasi Menuju Ke Perairan Pulau Barang Lompok Dengan Kondisi Selamat Setelah Tiba Di Perairan Barang Lompok Maka Korban Menelpon Keluarga Korban Atas Nama Burhan Dan Burhan Menginformasikan Ke kami Tim Sargabungan Selanjutnya Kami Menindaklanjuti Aksi Tersebut Dan Operasi Sar Pada Pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah Operasi Sar Dinyatakan Selesai Dan Kepada Unsur Yang Terlibat Dikembalikan Kesatuan Masing-Masing Dan Diusulkan Kantor Pusat Basarnas Untuk Dinyatakan Untuk Ditutup Demikian Perkembangan Operasi Sar Dari Hari Kedua Untuk Kecelakaan Kapal Satu Orang Nelayan Hilang Yang Belum Kembali Dari Melaut Demikian Kepada Pemisar Gabungan Provinsi Sulawesi Barat Terima Kasih Dalam Pernyataannya Saidah Rahman Jaya Selaku Kepala Basar Nas Mamuju Menyampaikan Korban Hilang Akibat Cuaca Buruk Saat Melaut Korban Ditemukan Dua Notical Mail Arah Utara Pulau Balang Makassar Dan Langsung Dievakuasi Ke Pulau Barang Lompok Nenik Setio Muartakan Pemirsa Demikian Perjumpaan Kita Dalam Newsar Hari Ini Akhirnya Saya Nenik Setio Dan Tim Redaksi Yang Bertugas Mengucapkan Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa Beginilah Demonstrasi Kinai MIG Pada saat Basarnas Mengunjungi Basecamp Mereka Basarnas Sebalik tapan Mengadakan Kunjungan Ke Basecamp Kinai MIG Kunjungan Sebut Hasil Dari Tindak Lanjut Pertemuan Pada 15 April 2021 Lalu Kunjungan Kali Ini Dihadiri Kepala Kantor Kasih Operasi Dan Siaga Berserta Para Rescuar Selain Untuk Melihat Secara Langsung Basecamp Training Kunjungan Kali Ini Dimaksudkan Untuk Mempererat Kerjasama Yang Profesional Dalam Setiap Operasi Sar Hasil Kunjungan Kali Ini Disepakati Dengan Penyusuman Masker Kerjasama Antara Basarnas Balikpapan Dengan K9 MIG Dengan Andrew Jaya Dari MIG K9 Kami Ada Kunjungan Dari Basarnas Kota Balikpapan Untuk Memperlihatkan Dua Anjing Kami Yang Kami Berikan Secara Suka Relak Untuk Kegiatan Search And Rescue Seputar Kota Balikpapan Maupun Indonesia Baik Pak Dari MIG Ini Perorangan Ya Perorangan Swasta Rencananya Dari MIG Punya Berapa Ekor Anjing Kita Punya Sekitar 20 Ekor Anjing Belgian Malinois Pekerja Semua Ada Dua Ekor Yang Kami Siapkan Kesi Dan Kobra Satu Kadhaver Dok Satu Yusar Untuk Pencarian Korban Selamat Oke Baik Terus tanggapan dari MAJ Apakah Dengan Tingkisamanya Apakah Ada baik Atau Gimana Pak Ya Ini cukup baik Kalau sampai Ada terjalin Kerjasama Jadi kami Juga Belajar Daripada Basarnas Mendapat Dukungan Fasilitas Dan Belajar Banyak Juga 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 Program Search And Rescue Bedanya Kita Cuma Memberikan Anjing Saja Untuk Pelatihan Dan Pencarian Baik Pak Itu Tidak Sama Yang Diberikan Dari MAJ Ke Basarnas Apakah Makannya Vaksin Ataupun Gimana Full Kita Ini Tepat 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 Oh Ini adalah kandang baru kami MIJKNN Kandang baru Indoor Semi Indoor Jadi Anjing Lebih Nyaman Gak Kepanasan Juga Lebih Enak Lah Baru Dibangun Ada Berapa Kandang Di sini Ada Delapan Ekor Anjing Yang Ada Lapan Kandang Di sebelah Juga Ada Banyak Lagi Ada Sebelas Kandang Ini Ada Berapa Kandang Yang Dilatikan Apa Oh Di sini Anjing Banyak Ada Yang Boarding Training Pengitipan Ada Yang PPD Personal Protection Ada Juga Yang Buat Kompetisi Ada Juga Yang Agility Ketangkasan Ada Juga Yang Deteksi Jadi Tergantung Dan Luas Lahannya Untuk Berlatih Di sini Ada 10 Hektare Dengan Bapak Edru Edru Makasih Hanya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya